Om Swastiastu Igusti Ketut Puja adalah puter dari pasangan Igusti Nyoman Raka dan Jero Ratna Kusuma yang lahir pada tanggal 19 Mei 1908. Igusti Ketut Puja terlahir dari kalangan bangsawan yang membuatnya tidak begitu sulit untuk menampakkan pendidikan. Hingga pada tahun 1934, ketika dia berusia 26 tahun, berhasil mendapat gelar Master in the Reson dari Redsburg School di Jakarta. Puja akhirnya bekerja di sebuah kantor residen Bali dan Lombok di Singaraya. Kiprahnya dalam politik nasional mulai terlihat ketika memperintahkan Angkatan Darat. 16, Jepang membentuk Panitia Persiapan Pembedekan Indonesia atau PPKI pada tanggal 7 Agustus 1945. Dengan diketahui oleh IR Soekarno, Puja terpilih menjadi salah satu awadah PPKI, mewakili Sunda Kecil. Saat ini, Gali dan Usa Cenggara. Nama Igusti Ketut Puja juga terlibat dalam perumusan naskah proklamasi di Rumah Naksamana, Maeda pada tanggal 16 Agustus 1945 hingga esok ini hari. Kemudian esoknya, Puja juga menjadi saksi sejarah terpenting bangsa Indonesia yang terjadi di Jalan Pegagas Timur nomor 56 Jakarta atau pada Rumah Soekarno. Setelah proklamasi kemerdekaan dilangsungkan, sehari kemudian PPKI mengadakan rapat yang membahas tentang dasar negara. Untuk itu, dibentuklah Panitia Sembilan yang terdiri dari IR Soekarno, Muhammad Atta, A.A. Marimis, Abikus Sumu Sukus Rusuk, Abdul Ahar Muzakir, A.A. Agus Salim, Ahmad Subardo, Wahid Hazim, dan Ahmad Yamin. Pada tanggal 22 Juni 1945, terbentuklah Piagam Jakarta atau Jakarta Center yang menghasilkan lima butir cikal bakal Pancasila, yang ketuhanan dengan kewajiban menelangkan syarat Islam bagi pembeluh-pembeluhnya, kemanusiaan yang ada laluan terhadap, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipilih oleh ikmat kejaksanaan dalam perumusuratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh penanggian Indonesia. Sebagian masyarakat Indonesia bagian timur, termasuk Igusti, ketip buju tidak seluju dengan bunyi sila pertama. Kemudian, ia menyerangkan agar bunyi butir pertama diganti menjadi ketuhanan yang maha esa. Akhirnya, putar penama dirubah setelah Umat Atta berkonsultasi dengan Tepung Muhammad Hasan, Kasman Singodi Mojo, dan Kipagus Hadi Kusumu. Bersamaan dengan ditetapkannya rancangan pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 pada sidang PPKI pertama, Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara Indonesia. Atau lebih tepatnya pada tanggal 18 Agustus 1945. Selanjutnya, pada tanggal 22 Agustus 1945, Presiden Soekara mengungkat puji sebagai gubernur Sunda Kecil atau Bali pada saat itu masih disebut wakil pemimpin bangsa-bangsa Indonesia Sunda Kecil. Tugas pertamanya sebagai gubernur adalah menyebarluaskan proklamasi kemerdekaan dan menjelaskan konsep dan struktur pemerintahan pada masyarakat hingga kapilosok. Selain itu, Puji juga memerintahkan para pemuda untuk melujuti Jepang yang pada saat itu sebagian masih berada di Bali. Namun, pada akhir tahun 1945, Puji sempat ditangkap oleh tentara Jepang. Jabatan lain yang pernah diemban oleh Igusti Keterpuji adalah sebagai pejabat di Departemen Dalam Negeri dan sempat menjadi Ketua BPK hingga masuk ke masa purna bakti di tahun 1968. Igusti Keterpuji meninggal pada usia 68 tahun atau tepatnya pada tanggal 4 Mei 1977. Atas jasanya, Presiden Soeharto pada saat itu menunggerahkan penghargaan bintang Maha Putra utangga kepada Puji dan akhirnya pada tahun 2001 diderapan oleh pemerintah Indonesia sebagai pahlawan nasional berdasarkan pengurusan Presiden RI No. 113-TK-2011. Dan yang keterakhir, alasan kenapa saya memilih tokoh ini? Karena tokoh ini berasal dari pulau kelahiran saya sendiri, yaitu Pulau Bali. Saya ingin menunjukkan bahwa dari Pulau Bali memiliki pahlawan yang ikut berperan dalam memberdekatkan negara Indonesia. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Om Santi, 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 Santi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam sejahtera bagi kita semua.